Dua bocah malang yang masing-masing berusia 4 tahun tewas terbakar lantaran terkunci di sebuah mobil yang terparkir di Desa Nogosadi, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Serasa Siang. Menurut keterangan warga, saat itu keduanya sedang bermain di dalam mobil. Namun tak lama tiba-tiba mobil terbakar, sementara kedua korban terjebak di dalam mobil. Warga telah berusaha menyelamatkan kedua korban, namun tak berhasil. Menurut pemilik mobil, mobilnya sudah satu bulan tak digunakan dan terparkir di garasi rumahnya. Mobil tidak ia gunakan karena ada aturan pembatasan akibat pandemi COVID-19. Polres Pasuruan, Jawa Timur telah melakukan olah kejadian perkara. Dari keterangan sementara, polisi menemukan api muncul dari tangki mobil sisi kiri belakang. Kedua balita tersebut mencoba menyelamatkan diri lewat pintu kanan. Nahas pintu tidak dapat dibuka karena terhalang tembok. Namun polisi belum dapat memastikan penyebab munculnya api karena masih menunggu analisa dari tim khusus. Polisi juga tengah memeriksa orang tua korban terkait kemungkinan adanya kelengahan pengawasan. Penalisa awal bahwa ada kelalean-kelalean dari orang tua korban, kelalean dari pemilik kendaraan. Dalam setiap dunia itu harusnya yang namanya apar itu tersedia. Sementara pemilik mobil sedang tak berada di rumah, mobil ditinggal dalam keadaan tak terkunci dengan posisi kunci mobil masih tertancap di tempat kontak kunci. Tim Liputan, CNN Indonesia